Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan memasok ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta mulai September mendatang. Kementerian Pertanian juga akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi sapi. September mendatang, Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan mendatangkan sapi ternak dari Nusa Tenggara Timur NTT untuk memenuhi kebuduhan daging di Jabodetabek. Menteri Pertanian pun pastikan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar dapat mengirim sapi dari NTT ke wilayah Jabodetabek. Bulan depan kapalnya sudah jadi dan ada enam, bulan depan jadi satu, misalnya mungkin Juni jadi lima, enam kapal. Nanti kita lihat, yang jelas ini transportasinya dulu. Saat ini yang menjadi fokus Kementerian Pertanian adalah distribusinya dari NTT ke DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan, satu kapal pengangkut ternak hanya dapat memuat hingga 500 ekor sapi sekali jalan. Kementerian juga berusaha meningkatkan populasi ternak sapi dengan menggalakkan inseminasi buatan dan program gertak birahi bagi sapi betina. Andri Suryawenata, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.